Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai apa yang dimaksud dengan proteksi katodik. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya proteksi katodik itu dia intinya menumbangkan sesuatu untuk melindungi sesuatu. Jadi kayak kalau misalnya kamu pengen melindungi dia ya harus ada yang dikorbankan. Share screen, share screen. Eish, kenapa ini saya klik? Nah, disini adalah sistem proteksi katodik ya teman-teman, di mana ini sudah banyak ditemukan di lingkungan kita. Dan kalau misalnya aplikasi dunia industri itu di perpipaan, di sambungan-sambungan, itu ada cara-cara. Tapi biasanya itu di pipa. Nah, jadi kalau misalnya review prinsip pengendalian korosi ya. Pada dasarnya pengendalian korosi adalah metode untuk memutus aliran elektron atau arus dalam sebuah sirkuit korosi. Jadi harapannya teman-teman itu paham kalau misalnya ada suatu proses ya. di mana ada, kalau misalnya teman-teman dulu kan, ini ada fee. Terus kemudian disini ada set. Terus dalam glassbacker yang sama. Ini bug ya, bukan glassbacker ya. Kalau misalnya potensialnya ada yang beda ya kan, maka material sama pupet potensialnya beda loh ya. Dan dari situ juga bisa menghasilkan arus listrik. Jadi kalau misalnya disini arah, arahnya arus ya, kesini pasti arahnya elektron. Kok bisa gitu Pak? Konsepnya adalah ketika arus itu akan berpindah dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, sedangkan kalau elektron, dia akan dari rendah ke tinggi. Untuk menyemakan reaksi perpindahan elektron yang terjadi. Jadi ini min, terus kemudian dipindah ke sini ya. Kalau tergantung dari energi potensial yang dimiliki dari dua benda elektrode ini. Nah, kalau misalnya harapannya adalah memutus ya. Memutus. Jadi caranya ini yang tengah dihilangkan. Tidak akan menghasilkan kotasi sama sekali. Nah, bahkan kalau misalnya, dia putus ya. Putus disini, putus disini. Itu harus ada sesuatu material isolator. Bahkan isolator pun belum tentu ya. Tidak terlewat. Pasti terlewat. Atau, untuk memutus atau memperlambat aliran elektron, ya kita otomatis pengendalian korrosi. Ya, pengendalian arus listriknya. Kalau misalnya kita pengen memproteksi yang di sini ya kan. Memproteksi yang di bagian sini. Kita harus menggunakan arus ya. Kita mainkan arusnya. Kita agak, kalau misalnya, apa, korrosi, apa, udara bebas ya. Tidak perlu pakai arus. Tapi kalau misalnya kita mau proteksi yang di sininya, fokus ya. Dan boleh ada kerusakan sama sekali. Ya kita pakai proteksi katodik arus paksa ya. Jadi diberikan arus banyak elektron. Jadi nanti habis. Nanti kalau sudah mau habis, ganti lagi. Begitu cara. Dan ini adalah beberapa cara metode pengendalian korrosi. Metode pengendalian korrosi. Yang pertama, desain dan peneliharaan materialnya ya. Semua itu kalau misalnya dipelihara, pasti awet gitu. Kalau misalnya tidak dipelihara dengan baik ya. Umurnya paling sebentar. Dan untuk pelatih. Dan kemudian ada pengendalian media korrosi. Jadi media korrosi yang dikendalikan. Kemikal treatment-nya, perlakuan, larutan kimianya bagaimana. Jadi kalau misalnya kita mau mempercepat aja korrosi, kita kasih asam aja. Bahasa kuat atau asam kuat. Tapi kalau misalnya slow, ya itu pakai air ya. Airnya pun air ini ya. Air, jangan air damin water ya. Air damin water kan oksigennya sedikit ya. Jadi laju korrosinya nanti akan sangat lambat. Jadi gunakan jairan yang korosifnya kuat ya. HCL dan HCL. Itu akan memberikan test response. dan kemudian ada yang namanya pelapisan. Nah, coating ini ilmunya sampai luar negeri, sampai ya. Semua ilmunya dari luar negeri ya. Tapi cuman coating ini sangat universal gitu. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita mau pelajari kecoating, mungkin ada matahulia khusus membahas mengenai coating. Perlindungannya. Ada yang dengan cara dip, ada yang dengan cara swab, ada yang caranya dengan spray, macam-macam. Dan coating itu tergantung dari materialnya. material apa yang mau di coating dan materialnya mau di coating. Jadi kayak warna cetnya itu komposisinya apa aja nih. Kemudian, yang keempat adalah mengubah potensial ogam ya. Kita bisa balik potensial rendah jadi tinggi-tinggi jadi rendah. Tergantung dari penguat arus yang diberikan. Seperti itu. Nah, yang paling populer dan aplikatif di industri adalah merubah potensial ogam ya. Jadi yang paling booming itu adalah merubah potensial ogam. Dimana potensial ini kita atur sendiri bukan berdasarkan dari materialnya. Pasrah gitu ya. Setelah pasir rendah ini. Tapi kita tentukan sendiri. Logam yang dikondisikan berada pada potensial aman tidak terkurus. Jadi logam yang sudah dikondisikan ya, direncanakan itu harus pada kondisi potensial aman. Energi potensial aman. Dan artinya dia tidak terkorosi. Kemudian ada potensial aman ya. Ini adalah potensial imun dan potensial pasif ya. Jadi kita akan menggunakan diagram Porbex ya. Diagram Porbex ini acuan dasar lah. Untuk menganalisis korosi pada suatu material terhadap pengetan. Jadi material cemplungin kemana, nanti apakah dia terproteksi, terkorosi, atau pasif. Nah, itu nanti ditentukan dari diagram Porbex. Jadi Porbex diagram itu dasarnya lah. Ditemukan dari 966 oleh Porbex ya. Bila logam berada pada salah satu dari kedua kondisi potensial tersebut, maka logam tidak terkorosi ya. Kalau misalnya dia berada di daerah pasif ya. Dan kemudian ada Marcel Porbex yang menciptakan sebuah diagram ya. Jadi Bapak Porbex ini menciptakan sebuah diagram yang mampu menunjukkan, menggambarkan perilaku termodinamik logam. Nah, berdasarkan diagram ini, atau menurut diagram ini, sebuah logam dapat mengalami korosi pada potensial dan pH tertentu. Apa itu pH? Soni, apa yang dimaksud dengan pH? Sion nggak, Pak? pH. Iya, Sion. 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 Apa yang dimaksud dengan pH? Kalau pH itu, yang seingat saya itu untuk menentukan kadar suatu larutan itu mau asam atau basah. Kalau misalnya ada kurang dari 7, berarti dia asam. Kalau lebih dari 7, dia basah. Oke. Kalau panjangannya apa pH? pH itu... Saya ingin menjawab, boleh, Pak? Iya, boleh, boleh. Power off hidrogen, Pak. Oke, set. Jadi, kekuatan hidrogen terhadap suatu unsur lain yang mampu mengubah menjadi senyawa tertentu. Kalau hidrogen ketemu O, ion O plus, ion O plus lagi, O min. Dia nanti jadi OH, ya. OH min. H plus, O min, ya. Oh, sorry, sorry. O2, oksigen. Nanti O2 plus kan, nanti dia ketemu H plus, ya. Nanti jadi OH min, nanti. Karena dia kehilangan ionnya jadi satu, ya. Untuk penyetarakannya. Terus kemudian ketemu HCl. Cl min 2, ya. Terus kemudian H ini Hnya satu, ya. Jadi HCl, ya. Jadi HCl, seperti itu. Jadi bisa berubah-ubah tergantung dari unsur yang pembentuknya. Menurut diagram ini, ya, itulah. PH, ya. Pada harga penelitian, PH. Nah, ini adalah diagram power back. Nanti kita akan ada soal, terus kemudian kita tentukan hasilnya di titik mana. Nah, itu sampai dengan OTS, caranya seperti itu nanti. Jadi, teman-teman memploting, ya. Daerah yang rumus kimia teman-teman masukkan, itu berada di kondisi apa? Apakah terproteksi, korosi, atau dia sebagai passivity? Jadi, kurang lebih seperti itu, dan nanti bisa berhitung nanti, ya. Karena ini ada rumus kimianya, jadi tolong belajar, ya. Nanti saya kasih contoh soal. Oh, sudah ada Yorobim. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah diagram purbix yang akan kita kerjakan. Nanti ada soal, tentukan nanti hasilnya adalah titik koordinatnya, nanti koordinatnya taruh di diagram purbix. Kalau misalnya salah, ya. Nanti dia bingung, taruh di daerah mana, nih, dia. Pihak sekian, tapi nilai E-nya berapa? Nah, kemudian ada pengendalian korosi dengan perubahan potensi logam dibagi dalam dua metode. Jadi, ada sistem proteksi anodik sama pre-sistem proteksi katodik. Terus, kemudian nanti ada sistem proteksi katodik adalah pengendalian logam agar berada pada potensial imun atau kegabalan imun tidak boleh melampaui 1050 mV karena akan berusaha lapisan perlindungan di permukaan lokal. Dan ini adalah sedangkan sistem proteksi anodik adalah pengendalian logam agar berada pada potensial pasif. Namun, sistem proteksi ini sangat jarang diterapkan karena tidak semua logam mudah membentuk lapisan pasif dan pengendalian potensial lebih rumit. Jadi, kalau potensial proteksi anodik mengenal logam agar berada pada potensial pasif namun sistem ini proteksi ini sangat jarang diterapkan karena kita semua logam mudah dibentuk lapisan pasif dan pengendalian potensial biromit. Ini adalah sistem proteksi katodik. Katodik pasti terproteksi. Prisip kerja sistem ini adalah mengkondisikan agar struktur yang akan dilindungi berperan sebagai katoda agar terproteksi. Untuk itu perlu ada materi lain yang berperan sebagai anoda yang memberikan elektronnya ke katoda. Elektron pasti larinya dari anoda ke katoda. Kalau arus istrik dari katoda ke anoda. Untuk itu ada materi lain yang berperan sebagai anoda yang memberikan elektronnya ke katoda. Dengan cara ini maka struktur akan dibanjiri oleh elektron yang akan memproteksi struktur karena elektron membentuk reaksi katodik. Kalau elektronnya banyak itu akan terproteksi. aman dia. Nah ini adalah anoda anoda bisa dipilih dari logam yang potensial lebih rendah dari struktur sehingga bisa mengelirkan elektronnya ke katoda tanpa bantuan energi dari luar. Cara ini disebut sistem proteksi katodik anoda tumbal. Sacrifice anode itu tinggal ditaruh doang ya. Bahkan anoda untuk sistem ini ada panduan Seng, Almonium, sama Magnusium. Jadi ada yang namanya anoda tumbal. Dulu waktu pas saya kerja itu dipasang di sharing atau screen screen-nya dekat water sea water pump. Dekat sea water pump. Kenapa? Karena untuk menyaring kotoran-kotoran dari laut untuk menyaring tumbuhan-tumbuhan biota laut untuk menyaring macam-macam. kayak gitu ya. Jadi tinggal tempel doang waktu pas itu. Tinggal nempel di pipanya screening. Screen-nya terus habis itu baru tinggal diculupin. Udah gitu aja. Dia bentuknya kayak batako gitu. Di prediksi sekitar 5-6 tahun baru habis. Nanti cara ngeceknya gimana Pak? Ya nanti 5 tahun akar. Tuh balik cek nanti. Kalau sudah mulai dikit-dikit ya tinggal ganti aja karena nggak terlalu mahal. Anoda tumbal. Securvisal anoda. Bahan anoda untuk sistem ini adalah paduanseng atau aluminium atau magnesium. Nah jadi skema sistem proteks anoda tumbal itu misalnya ada sea water. Kita paling mudah tuh adalah menggunakan sea water. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ambil TA ya itu bisa pakai analisis korosi. Mungkin variasinya adalah larutan elektrolitnya air garam sea water terus kemudian air dari tanahnya balipapan ya BDAM macam-macam. Terus kemudian dari struktur materialnya bagaimana kayak gitu. Ya disini ada 3O2 6H2O berpindah disini terus kemudian jadi 12 OH gara-gara elektronnya. Jadi kalau misalnya anoda tumbal itu akan memberikan 12 elektron per reaksi yang diberikan yang terjadi. Sampai dia habis. Seperti itu. untuk menghindari keadaan di mana arus yang mengalir terbatas maka pilihan sistem proteksi kategori arus paksa impressed current bisa digunakan. Nah ini kalau misalnya arusnya itu terbatas gitu. Pengennya aman daerah sini tempat ini aman tapi gimana ya udah pakai arus paksa dibarikan arus sehingga dari anoda kategori itu arusnya itu arus support dari luar jadi itu yang membuat dia berubah arus paksa ya ini yang potensialnya akan berubah disitu. Terus kemudian ada anoda yang dipilih adalah materi lain yang potensialnya lebih tinggi dari katoda struktur dan diperlukan bantuan energi dari luar berupa arus listrik agar struktur yang diproteksi tetap dibanjiri elektron jadi material lain ya yang potensialnya besar itu bantuan energi listrik dari luarnya itu harus besar juga sehingga sehingga permukaan materialnya yang ingin diproteksi akan dipenuhi oleh elektron jadi jadi kalau misalnya kita ini apa proses self-volta itu ada di mana-mana dia saya merasakan sendiri kalau misalnya proteksi anodic itu bagaimana sekrepas anoda itu bagaimana tinggal ya orang-orang tinggal nempel ya kan worker-nya tinggal dikasih tahu oh ini material apa namanya itu ya turatumbalnya dipakai terus kemudian ada beberapa waktu ya tidak dirawat jadi mengurusakan kalau misalnya material sudah dibanjir oleh elektron ya setiap ada unsur yang lain dia akan memberikan elektron tersebut oke terus kemudian bahan anoda yang digunakan adalah paduan timbal titanium lapis platina niobium lapis platina tantalum lapisan platina grafit atau magneti gitu ya jadi magneti itu juga merupakan bahan anoda cuman dia sudah diproses di bidang dulu nanti next ini ada salah satu skema sistem arus paksa jadi ada arus paksa di atas 4 DC nanti satu arah jadi 4 elektron dikirim nanti ditaruh di bagian permukaannya plat silinder itu plat silinder baja seawater invest current anoda apakah kita bisa melihat reaksi 4 OH2 OH2 OO2 itu nggak bisa mereka sangat mikron ya seluruh kecil ini nanti disambung atau nggak apa ya disambung nanti disolder biasanya disolder aja nanti baru kemudian dilanjut ini adalah sebelum mengaplikasikan katodik proteksi beberapa pertanyaannya mungkin akan muncul kalau kita mau mengaplikasikan katodik proteksi pada suatu pipa apa-apa yang jadi mitigasi pertanyaannya manakah yang dipilih antara ando tumbal dan arus paksa berapa arus yang dibutuhkan untuk mengimbangi aliran elektron karena korupsi dan apa saja yang harus dilakukan berkenaan dalam katodik proteksi bagaimana konfigurasi sistem proteksi yang maksimal baru baru pertanyaan kedua berapa arus yang dibutuhkan untuk mengimbangi aliran elektron karena korupsi jadi kita memang harus mengatur arus yang diberikan agar aliran korupsi aliran elektron terjaga kalau tidak seperti itu nanti tetap terkorupsi meskipun sudah diberikan aliran elektron jadi harus tetap dijaga apa saja yang harus dilakukan berkenaan desain katodik proteksi banyak apa saja yang harus dilakukan pertama apakah faktor bagaimana efisensi bagaimana dan seterusnya mengkonfigurasi sistem proteksi yang maksimal mengkonfigurasikan dengan sistem agar proses proteksinya maksimal harus tahu EP-nya juga tahu harus paksa berapa tahu sudah dikotong atau belum dan seterusnya jadi untuk mencoba pertanyaan di atas adalah uji korupsi lingkungan yang akan didesain CP-nya misi uji resistivitas tanahnya bagaimana baru kedua jadi logam yang akan diproteksi dan apakah logam tersebut terinsulasi atau tidak yang ketiga dimensi atau ukuran logam yang akan diproteksi keempat jika sebelumnya telah terdapat sistem proteksi katodik bagaimana sesuai desain dan lingkungannya jadi kalau misalnya pemperbandingan antara sistemnya CP sifat sifat dari sifat sistem CP itu apa aja pertama galvanic no external power required terus kemudian fixed driving voltage itu tidak ada di rectifier pertama terus kemudian fixed current terus limited current 10-50 ampere usually used in lower resistivity electrode galvanic pasti yang kepas dasar rendah kembalikan rectifier rectifier itu penguat usually used with small or very well-coated structure dust or very well-coated structure low use cost jadi lebih murah kalau gak panik sedikit juga perbaikannya tapi kalau rectifier rectifier itu adalah penguat arus listrik yang sudah diberikan jadi diambil semuanya external power required jadi ada power external terus kemudian kemudian ada pemberian voltage kalau paling sering itu analog paling mudah bahkan kalau misalnya amplifier itu jarumnya sering bergetar kalau zaman dulu saya kerja dan arusnya itu rendah ya atau kebalik jadi voltage current yang tinggi unlimited current 10 milliampere and 100 milliampere baru kemudian bisa digunakan hampir setiap resistivity environment baru can be used on any size structure high unit cost low cost spes bisa digunakan terhadap setiap ukuran struktur unit cost nya lebih mahal karena arus paksa low feed material protected, high car maintenance strategy current can be generated maintenance itu lumayan ya, karena ketika arus paksa itu diberikan si bus bar alat mesin ratifier nya itu pasti overheat kalau overheat yang berkelanjutan nanti banyak yang lebih rusak lagi pemakaiannya ya sesudah yang jatuh high car maintenance oke jadi ini adalah survei potensial ini sebenarnya arus yang dibutuhkan terkenal dari perhitungan luas-luasan logam yang akan dilindungi dikalikan dengan rapat arus jadi permukaan yang kena air itu yang dihitung permukaannya berapa? estimasi terbaik untuk kelingkungan tersebut potensial yang diukur adalah beda potensial antara pipa dengan tanah biasanya menggunakan CSE atau CUSO4 suatu materi instalasi katolik proteksi dikatakan melindungi jika harganya antara 850-1000 ini adalah prosesnya CSE ke tanah terus kemudian proteksi bagaimana nah ini adalah dua pin terluar adalah untuk mengolahkan arus sedangkan dua pin yang posisinya di dalam akan mengirimkan output potensial ke akometer ini adalah rumusnya agak gagal memutahan tahanan tahanan restriptus of soil dihitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan dua pi S R dimana S adalah jarak antar pin dan R adalah tahanan diperoleh dari perhitungan R dimana P per C sama dengan R sama dengan V per I voltens per akuat arus satunya Ome ke dalam pin elektron tidak boleh melibih nilai D per 20 apabila pengambilan data dilakukan di beberapa tempat maka harga restripti akhir adalah harga rata-rata semua titik spasing S diukur dalam cukupan ya penting ini satuan oke sebentar oke 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 ini kelihatan ya uh pada hilang anak kelihatan pak ya jadi metode anoda korban itu ini tadi ya untuk jika spasing S diukur dalam setan fit ya P 991 0,5 kali S dan ini adalah metode anoda korban ya gampang tuh buat anoda korban jadi teman-teman nanti bisa buat kayak pakai botol aqua besar buat resin terus kemudian nanti masukin anoda tumbalnya baru kemudian diuji di larutan tapi sampelnya banyak nah itu kalau uji korosi jadi kayak misalnya kamu pakai botol aqua kecil kan baru kemudian kasih resin nanti kan dia bentuknya kalau dibuka kan dirobek plastiknya kan nanti dibentuknya bulat kan nanti kalau dirapihi digerinding terus kemudian dalamnya tuh sudah dimasukin sama logam logam itu nanti akan konek ke kathoda anoda yang sorry ke bentuk sel galvanic yang sudah dikasih elektrolitnya berupa air laut dan seterusnya menggunakan prinsip sel galvanic yang kathoda logam ini korban yang anoda dibutuhkan beda potensi antara anoda kathoda apabila beda potensi yang anoda kathoda kecil efek proteksi kurang ya pasti anoda cepat habis kalau misalnya arasnya terlalu besar ya terus kemudian disini adalah dipertimbangkan jarak penempatan anoda satu dengan yang lain efek throwing power parameter pemilihan anoda yang sangat dipertimbangkan adalah kapasitas pengawasan sama umur proteksi jadi arah aliran elektron lewat kontak metalik ya seperti ini koronal BIM terus bertambung dengan ion negatif hubungan reaksinulik reak alros elektron E-min bertemu dengan ion positif di lingkungannya sehingga direaksi kathodi seperti itu nah terus kemudian kebutuhan arus proteksi itu ya bagaimana jadi kayak baja dalam air laut itu kalau misalnya dia tanjang tanpa koper tanpa pelindungan itu kurang lebih 100-110 m per meter kuadrat sedangkan dengan lapis lindung itu 20-30 miliakar per meter kubik baja dalam tanah misalnya dalam kondisi terbuka itu 20-30 miliakar per meter kebaik dengan lapisan 0,5 miliakar per meter ini kalau misalnya butuhan arus proteksi tinggal baca di katalognya saja secara anggota yang baik kemasan anoda korban dalam tanah diperlukan penambahan backfill yang membungkus mengapa kondisi tanah selalu berubah bisa menyebabkan laju konsumsi anoda korban berubah-ubah juga adanya backfill dapat membutuhkan local environment adanya postpart karbonat bikarbonat di dalam tanah yang menyebabkan terbentuknya lapisan film arus ke backfill penutup tapi jarang biasanya saya lihat anoda tinggal tempel bor cemplungin ke air laut backfill membantu penyerapan moisture sehingga di sekitar anoda terlalu basah backfill harus memiliki tahanan yang rendah 250 ohm sehingga liran arus dari anoda menjadi lancar dan semoga sebentar ya selamat menikmati nah terus kemudian di kelihatan ya teman-teman seperti itu ya kemudian arus proteksi kurang lebih seperti itu kalau korosi ya jadi kalau misalnya teman-teman lihat nanti di pipa ada gambar kayak batu-bata ditempel yaitu proteksi kata-kata-kata anuda tumba lah bahasanya ya bukan pajangan pemasangan ada korban dalam tanah diperlukan penampan backfill kok bisa kondisi tanah selalu berubah karena tanah itu labil kadang habis hujan asam banget atau pas kering asam banget kadang kebalikannya pas hujan kadang-kadang tingkat kelembabannya malah rendah kalau pas musim kemarau ya tinggi jadi nggak menentu kondisi tanah selalu berubah bisa menyebabkan laju konsumsi anuda berubah juga iya betul adanya backfill dapat menciptakan lokal uniform unparan jadi kayak misalnya kayak kan atau kerusakan pada anud kembali adanya pospat karbonat bikorbonat dalam tanah menyebabkan terbetul-betul lapisan film pasif pada anuda yang menurunkan efisensi pemberian anus lapisan pasif itu kayak lapisan koroksi backfill membantu menyerapkan moisture sehingga di sekitar anuda selalu basah backfill harus memiliki tahanan terendah 150 ohm sehingga aliran arus dari anuda menjadi lancar dan homogen backfill dibuat dari campuran gipsum cewek sempat dan bentonoid ini adalah backfill jadi kalau misalnya teman-teman tau backfill itu data form magnesium dan zinc anuda dimana ini adalah gipsum cewek sempat presentasi hidrat share screen kurang menang ini lebih menarik sampai disini ya ini adalah kompresensifik karakterisasi yang tadi ya jadi kalau misalnya kebutuhan arus harus betul ya jadi kalau misalnya hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis kebutuhan arus itu pertama total surplus area yang dikontrak dengan elektrolit ya kalau semuanya ya hitung aja semuanya keseluruhan permukaan yang kena di elektrik propertis coatingnya sudah ada faktor yang bisa merusak coating selama proses install itu banyak sudah coating dari manfakturin terus kemudian proses assemblingnya itu banyak cacatnya umur protective coating live terus kemudian presentation coverage yang diharapkan dari protective coating jadi umur protective coating live presentation coverage yang diharapkan dari protective coating jadi current density sekitar untuk atau deproteksian logam pada lingkung tersebut arus densitas arus yang ada di sekitar metodik itu memproteksi dari logam pada lingkung tersebut sudah pada akhirnya arus yang dibutuhkan tergantung dari perhitungan luasan logam yang akan dilindungi dikalikan dengan rapat arus estimasi terbaik untuk lingkungan tersebut ini adalah potensial diukur ya beda potensial antara pipa dengan tanah biasanya menggunakan CSE, COS 4 arusin range-nya itu sekitar dari 850 sampai dengan 1000 mV jadi dia ada tempat untuk memproteksinya lagi, CSE ketahanan terus kemudian ada sambungan ke bagian CSE dan arusnya itu antara 850 sampai 1000 mV begitu nah ini adalah potensial V versus CU, COS 4 condition kalau misalnya 0,5 sampai 0,6 intense corrosion pasti dia sangat korosi tinggi ya nilainya kalau segitu 0,6 sampai 0,7 ya korosi, terkorosi 7 sampai 8 itu ada berapa yang terkorosi, ada berapa yang sudah jadi kalau misalnya kategori protection ya 0,8, 0,9 tergantung nilai potensial yang dihasilkan EIA-nya terus untuk lingkaran air laut, splash zone, dan pantai diundangkan inter-reference yang teroda AG per AGCL dimana antroportisi bila harganya antara 800 sampai 1050 sama ini terusnya we are for pin resistivity measurement STMG 5758 tujuan mengetahui resistivity adalah elektroid adalah tahanan dari elektronik adalah tanahnya metode memasang 4 pin dengan jarak yang sama ke dalam tanah kemudian diberikan arus dan dibaca potensialnya aku nggak mau belok sih yang tadi ini tadi backfill ya data for magnesium intonoid, pembagian plasteringnya berapa, approach respectivity, informasi berapa baru mulit ada perhitungan umuran noda nah perhitungan umuran noda jadi kalau misalnya solution potensial itu COCO sempat itu 1,1 5,4, 5,8 jadi masih jenis itu penting ya oke sampai sini ada pertanyaan dari saya sih belum ada pak, masih coba memahami misalnya suatu hal yang baru korosi pak lu pernah dengar-dengar korosi dari mana? kalau saya sih pak pernah mendengar dari kakak-kakak sebelumnya sih pak tentang korosi pak tapi belum sampai detail maksudnya apa yang dipelajari seperti itu pak ya nanti kalau misalnya ini kan masih teoritis ya dikorosi pada protesi katoid arus paksa baru yang segalvani galvani paling lemah ya kalau misalnya mau cepat proses anodanya hancur gara-gara memproteksi katoidanya ya kita pasti harus paksa pakai apa? rectifier ya kalau saya pakai rectifier dulu zaman kerja rectifier itu dia bentuknya sebentar saya ada fotonya rectifier biar rectifier biar pahaman rectifier itu kayak gimana rectifiernya gak kecil kok gak ada kok saya sering foto loh buat biar pahaman biar pahaman nih ini dia share screen nah ini kelihatan ya halo nah ini BCB lagi belajar sama temen saya siapa ya Mr. Lian itu yang yang tua ini bukan Zou sih, saya lupa nih saya lupa namanya temen saya dari China dari Wuhan gak ya lupa jadi PJB lagi belajar PJBS ya dia PJB PJBS jadi ini adalah sampling chlorination system tempat saya buat ya ini saya buat ini chlorination system nah ini adalah rectifier jadi kalau misalnya kita mau memproduksi kaporit sendiri kita pakai proses sistemnya galvanic cuma kita pakai arus paksa ya arus paksanya itu tadi namanya rectifier nah rectifier itu seperti ini temen-temen isinya dalamnya apa busbar kayak plat-plat-plat tembaga untuk proses perpindahan elektron dan arus nah jadi kayak misalnya ini kita bisa atur digital control system for rectifier ya dimana output arusnya berapa kita atur gitu ya jadi ada cut-off arus yang terjadi ya antara yang dari supply sama mau yang dikeluar jadi 69% saya dipakainya kalau 100% ya tidak ada arus jadi seperti itu ini maksimal 6.000 sih kemarin ini 4.900 masih kecil 6.000 kesetrum gak Pak kalau misalnya nyentuh self-volta itu ingat ya dia DC jadi kalau misalnya kamu sentuh wanya gak apa-apa nih kecuali kalau misalnya kamu sentuh bagian sini sama sini tapi itu jauh sih jadi gak mungkin kesetrum jadi kita misalnya kita mau bersihin eh kok gak belok ya jadi ini untuk mengatur voltase-nya sama ini untuk mengatur dari kilo ampere ini kilo ampere 4.500 ini kalau gak salah 2.800 ya 2.900 kira-kira kira-kira aja 2.800 oke 28 ini 28 volt ini 4.500 nah ini ada correction system jadi disini adalah ada panel-panel untuk menghasilkan caporit gitu nah ini dalam rectifier jadi dia bentuknya kayak basbar-basbar gini basbar namanya plat-plat ya karena dia lumayan tebal ini masang ini masangnya sendiri aja kok ada yang rusak lah terus palingan ini yang bermasalah adalah morbautnya kita gak boleh pakai galvanis ya kita pakai low carbon untuk masangnya eh salah ya gitulah buat ini ya gak saya sendiri ngerjain saya minta tolong anak apa karyawan saya buat masang ini untuk HCL ya untuk nyimpan nyimpan si NOH nah gitu udah kebayang ya rectifier yang 6.000 ampere arosnya sampai puluhan ribu kurang lebih ukurannya semana iya pak terbayang pak terima kasih nanti kalau misalnya di rectifier yang lagi jalan boleh disentuh gak pak yang basbar jangan ya saya belum pernah jentus kesaterma atau gak yang bahaya tuh yang sebelahnya apa sih namanya eh eh lupa saya yang sebelahnya tuh udah lama saya terakhir kali ke Altim itu untuk ngurusin tuh selesai selesai kok selesai urusan saya sampai performan tes itu 2016 ya 2016 bulan Juni lah Juni sudah saya cabut ke Jakarta jadi udah lumayan lama jadi udah lupa banget ya kan kemarin waktu pas ada kunjungan industri ke PLTWK Tim ya ketemu teman-teman lama cuman yang apa kontraktor adikannya udah pada hilangkan udah selesai jadi mau masuk ke coordination system punya yang saya bangun kemarin gak bisa karena statusnya udah beda dosen tamu ya bukan karyawan lagi jadi gak bisa saya nanya masuk melihat buatan saya gak buatan saya juga itu dari Cina terus mulai kita pasang kita performan tes nah gitu-gitu aja terus eh kalau gak bisa di share screen yang gede ini share screen lagi capek gak kerja di pembangkit enggak sih kalau misalnya teman-teman kerja di pembangkit gak juga gak capek kalau PJB itu malah santai anak-anak itu santai sekali gimana gak santai siang apa bang masuk jam 8 eh masuk jam 7.30 pulang jam 4 sampai Jumat terus kalau misalnya Sif Sifan bang masuk jam 8 pulang jam sore sore masuk pagi ya enak itu cuma 8 jam aja kerjanya enggak terus habis itu malah seringan main HP anak-anak itu ya hati-hati tapi belum alhamdulillah waktu zaman dulu belum ada kasus misalnya anak PJB itu main HP terus habis itu kecelakaan itu belum belum ada sampai sekarang maksudnya jatuh meninggal kalau saya kecelakaannya itu kepleset waktu itu kepleset di larutan NAH kan NAH tau ya pernah megang ya kalau HCL pernah megang tangan belum dulu pernah ada yang pernah main HCL praktikum korosikan pakai HCL ya eh praktikum metallurgi pakai HCL ya buat ad saya ya kan ikut-ikut nyampur enggak itu kan itu kalau kalau dulu saya bar-bar sekali jadi kayak HCL tuh pegang aja kan bocor tuh pipa HCL kepegang aja baru cepet tapi waktu pas udah cuci tangan sabun kuning semua perih ya perih tapi untung tangan enapa-enapa ya masih bisa digerakkan pas saya dulu bar-bar tapi jangan ditiru sih enggak bagus karena waktu itu mau mau ngetes kan ternyata bocor sini waduh mau ke lab lagi jauh udahlah tangan saya tahan gitu kan buka nih masukin lagi tutup lagi cepet aja terus habis itu bilas air air biasa cepet-cepet sama sabun saya selalu bawa sabun kemana-mana kalau di apa kerja di karengan power tuh cuman saya aja yang ini kayaknya apa kalau misalnya kemana-mana tuh bawa tas gitu ya tas isinya sabun laptop karena biasanya langsung kerjain disitu drawingnya salah nih gitu ya kalau APJB siang tuh main PS malah dia ketahuan sama saya wah apa ini main PS nih jadi mereka itu kan gak ada sinyal internet di mana di site itu kan dulu kan gak ada sinyal internet gak kena sama sekali telekomsel gak ada sinyal apa gak ada sinyal harus naik gunung dulu baru bisa dapet sinyal nah anak-anak tuh bawa laptop dia yang kerja sif-sifan main dia di bawah apa tuh tempat laboratorium itu kan dia ada bawahnya itu kan kosong ya dia nunduk dia tuh main PS ketahuan laporin ya jangan pak jangan kan anak-anak anak-anak baru lulus SMK SMK baru keterima ada temen kalian yang jadi PJB S di mana di Samboja pak di Samboja pembangkit yang di Samboja ya enggak pak banyak pak yang disana pak yang kapasitasnya kecil disana 2x berapa ini kali 70 ya 2x80 kecil 100an kalau di eh kalau iya 2x70 atau 2x15 kalau yang di Samboja kalau di Karyangau itu eh kalau telewukal itu 110x2 2x110 jadi satu unit itu 110 megawatt tapi lebih gede tuh ya di Jawa sih seribu itu nah itu sistem-sistem korosi ya aplikasinya di kehidupan dunia industri ya kita bisa buat ini bisa buat kaporit dengan cara itu jadi pakai air laut masuk kita proses ke proteksi anodic-katodic kan kita ubah kita arus paksa nanti jadinya si CL-nya ini sangat melimpah nah CL-nya sangat melimpah jadilah kaporit gitu jadi cuma butuh arus listrik aja listrik sama sel-sistem sel-vota ambil air laut gitu jadi CL-nya diambil maksimal begitu jadi putih-putih dia nanti CL itu kan putih-putih dia kayak garam lah kurang lebih tapi beda ya terus ini adalah backfield data for magnesium and zinc anoda gipsum C4% hidrat bentonoid ya bentonoid itu kayak mungkin mirip seperti ini apa lesing-lesing tau kalau misalnya kita mau bangun pelapon pinggir-pinggirnya itu kan ditambahin kayak lesing-lesing gitu kan kayak sudut-sudut nah ya namanya lesing ya yang lagi di rumah mungkin bisa lihat pelaponnya itu kan ada pinggir-pinggiran bentuk-bentuk yang lain ya kayak di sudut-sudutnya pelapon itu lah tralis 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 ini buat jendela oh iya apa sih namanya les-lesing gitu lah Pak yang di pelapon ya les-lesing les-lesing aku ngomongnya lesing itu apa ya itu lah pokoknya nah itu salah satu backfield ya itu backfield juga deh jadi itu kalau misalnya kita tau itu ya dari bentonoid juga deh dari clay karena dia dari clay memang dia tuh mudah rapuh gitu tapi ada kalau misalnya sekarang tuh clay-nya dikasih serat-serat gitu nah kalau misalnya backfield yang bagus ya dia tuh agak atos deh agak kuat terus semuanya dipakai untuk ngelindungin sih magnesium sama atos dan zing anoda jadi dia kayak dibentukin kotaknya kasih aja papan tak 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 udah ditinggal gitu mungkin rapet taruh di tanah masang backfield kayak gitu cuman kalau ada yang bagus juga udah jadi satu set nah itu yang di PT Bada kalau nggak salah pernah diceritain ini apa namanya backfieldnya atau tempat untuk anoda tumbalnya jadi nanti ganti anoda tumbal tuh bukan tancap ke tanah ya nanti nggak mungkin tancap di tanah doang jadi backfield tuh nanti taruh di situ anodanya jadi kalau misalnya mau ganti kita buka dulu dia kayak tempatnya ini loh apa kalau misalnya kamu dihandil kalau nggak salah itu backfield tuh banyak kelihatan di pipa-pipa kan ada pipa pipanya pertamina pipanya es kakamika sih dari manggar ya dari lemaruk lurus aja ke handil itu ada pipa sebelah kiri jalan kalau dari ini ya dari manggar ke handil ya itu sebelah kiri sekitar 2 meter dari jalan atau 3 meter lupa-lupa juga nggak pernah ngecek lagi itu banyak backfield jadi backfield tuh setiap 1 kilo ada tapi bukan patokannya jalan-jalan itu ya apa atau ukur jalan itu ada kan batu-batu yang ukuran jalan disini kehandil berapa dia tuh dia backfield tuh bentuknya nanti ini apa biasanya dipagarin ada yang dipagarin ada yang nggak nah dalamnya tuh kayak tempat safety tank yang dibuka yang ada di tanah kayak safety tank gitu dibuka itu nanti isinya backfield itu diganti tapi berat biasanya itu diangkat gitu untuk pengindungin sih pipa crude oil ya saya lupa itu dilatur crude oil atau oli apa minyak apa kalau minyak mental itu ya lewat situ kalau nggak salah tapi saya kemarin lihat itu backfieldnya lumayan lumayan nggak gede juga sih karena backfield tuh kecil aja deh paling 60x60 ada yang 120 tergantung ukuran pipanya juga kayak gitu ya Pak boleh diangkat nggak itu waktu itu saya agak keras ya jadi nggak bisa saya angkat jadi terus kemudian ada ini ada ini patokannya ada apa tuh biasanya kalau misalnya circuit panel yang ada warna oranye merah sama hijau tau ya tau nggak kayak circuit panel di jalan tapi kayak kelihatan mati itu sebenarnya hidup kayak kotak 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 abu-abu nah itu dibawahnya itu ada itu ada backfield dan udah tumbal gitu kalau misalnya mati arusnya wah ini harus diganti harus perbaikin taunya arusnya mati gimana yaudah lihat aja tulang punya kalau misalnya mati wah ini nggak nggak bekerja nih harus paksa handle tumbalnya nanti teman-teman ini soal contoh untuk menghitungnya silahkan pelajar nanti kita contoh-contoh soal yang lain outputnya ampere hours per LB konsumsi kilogram ampere hours efesensi berapa closing itu lebih tinggi ini dia terus importannya minus 1,1 ini juga bisa jadi TA nih kalau misalnya tertarik nih jadi kayak misalnya saya mau buat metode arus paksa Pak buat aja nanti foto se-DC kan kamu paksa dia untuk profesi berapa lama tapi kalau misalnya kamu pakai arus apa namanya materialnya ukurannya satu senti sekat satu senti mungkin sekitar dua bulan itu baru habis baru rusak kalau misalnya sebat aku gini ya bisa beberapa tahun gitu dan rusaknya itu kayak ini ya kayak berubah warna berubah warna dia bukan hancur keropos gitu enggak berubah warna dulu saya pernah kenapa tau ya dulu pernah dia jakin waktu pas buka pipa bahkan ada gipsum yang ada tempat yang abal-abal cuma dikasih kotak doang enggak ada dikasih sambungan kabel keterangan segala macam enggak ada 3 berdan anoda memproduksi 0,1 ampere pada efisiensi arus 50% sedangkan 30 pun anoda yang memproduksi 0,1 ampere pada efisiensi arus 90% bandingkan umur kedua anoda tersebut nah ini kita dibandingkan 0,16 dikali 32 kali 0,5 kali 0,85 persat 0,1 15 0,8 tahun 0,7 tahun kurang habis gitu jadi bevel itu ada ketentuannya nanti silahkan dibaca teman-teman ini buatnya anoda hypotensia cek case mag sim anod dan ini keterangan dari standar nanti teman-teman bisa lihat sendiri nanti ini kurang habis seperti itu saya dari saya ada pertanyaan halo 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 belum ada pak oke ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini nanti kita lanjutkan lagi di protokol katodik nanti kalau sudah habis nih bahannya saya akan lanjut ke perhitungan nanti kita saya akan coba satu ya satu soal nanti teman-teman mengerjakan cara langsung disini terus kemudian katakan hasilnya berapa nanti tentukan di bagian mana dia berada gitu simple gitu ruang gampang cuman soalnya jadi variasi ditanya dijawab jadi jawab jadi ditanya oke ada gak ada pertanyaan bisa saya cukupkan ya terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak selamat siang terima kasih pak selamat siang